Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa saat gas Citarum Harum Sektor 21 menutup dua pembungangan limbah cair milik pabrik di kawasan Cibaligo Cimahira Busiang. Sebelumnya petugas sempat adu mulut dengan pihak pabrik yang membuang limbah hitam pekat ke sungai Cibaligo dan bermuara ke sungai Citarum. Satu persatu petugas Citarum Harum dari Sektor 21 menyisir air limbah pekat yang keluar dari sungai Cibaligo yang bermuara di sungai Citarum. Alhasil ditemukan salah satu pabrik yang diduga kuat menjadi pembuang limbah tersebut. Komandan Sektor 21 Satgas Citarum Harum, Kolonel Inventory Yusef Sudrajat, sempat adu mulut di lokasi instalasi pengolahan air limbah dengan pihak pabrik yang membuang limbah berwarna hitam pekat saat inspeksi mendadak ke sejumlah pabrik. Dari hasil pemeriksaan dan penyisiran, petugas Satgas menutup paksa dua saluran limbah milik pabrik di kawasan Cibaligo, kota Cimahi yang kedapatan membuang limbah hitam pekat berbahaya. Kita lihat di sungai air berwarna hitam pekat, sehingga kita telusuri, akhirnya didapatkan bahwa air warna hitam itu buangan limbah dari PT.CGN. Sehingga keputusan kami Satgas Citarum Harum Sektor 21 melaksanakan pengecoran atau penutupan lubang bypass IPAL tersebut. Pabrik pembuang limbah berbahaya akan diberi sanksi sosial, seperti membersihkan sepanjang sungai Cibaligo agar memberikan efek jerak. Sementara itu penutupan saluran limbah pabrik yang mengalir ke sungai Citarum akan terus dilakukan petugas guna mempercepat revitalisasi sungai Citarum.